Kemeriaan warga Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah dalam menyambut kelahiran hari Nabi Muhammad dilakukan dengan cara berbagi makanan dan jajan. Tradisi berbagi makanan dengan cara saling bertukar dikenal tradisi weh-wehan atau ketuin. Seperti apa keseruan tradisi ketuin tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Tradisi ketuin atau weh-wehan ini hanya dilakukan warga Kaliwungu dan sudah berjalan sejak puluhan tahun yang lalu. Berbagai makanan dan jajanan disiapkan warga sebagai bentuk sukacita menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jajan khas Kaliwungu yang selalu ada dalam tradisi ini seperti sumpil dan disiapkan oleh warga. Namun banyak juga warga yang menyiapkan makanan siap saji lainnya. Tradisi weh-wehan bagi anak-anak di Kaliwungu merupakan lebaran ketiga setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam tradisi ini anak-anak juga mengenakan baju baru dan membawa makanan keliling kampung. Macam-macam ya? Makanan. Makanan. Nah ini jadi dapat apa aja itu? Dapatnya. Mie. Mie ya. Sumpil. Bisa berarti keliling kampung ya? Iya. Bertukar makanan ini dilakukan setahun sekali dan biasanya untuk mendapatkan makanan beraneka macam warga berkeliling kampung. Karena tradisi wewehan bagi warga Kaliwungu adalah tradisi saling berbagi. Dalam tradisi ini mengajarkan nilai saling memberi dan menerima. Apapun dan suka cita menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Dalam tradisi ini warga biasanya menata makanan di depan rumah layaknya orang berjualan. Namun bukan untuk dijual, melainkan untuk saling tukar-menukar makanan ataupun jajanan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.